Kartini buat saya secara pribadi adalah seorang sosok yang betul-betul sangat mengesankan ya. Itu karena kebetulan Kartini adalah seorang perempuan yang mampu menuliskan pikiran-pemikiran dan perjuangannya. Di dalam surat-surat yang begitu indah, meskipun banyak sekali nada kesedihan, tapi keindahannya luar biasa dari surat-surat yang dia tulis kepada temannya Stella. Itu semuanya menggambarkan bahwa bahkan pada era penjajahan, kalau kita bicara lebih dari 200 tahun yang lalu, di Indonesia mampu melahirkan perempuan yang memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakatnya. Memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan. Dan memiliki suatu persepsi mengenai hidup bagaimana seorang perempuan yang dianggap sebetulnya memiliki begitu banyak potensi, namun terhalangi oleh faktor kultural, faktor-faktor kolonial waktu itu, yang kemudian menyebabkan rasa dia ingin berjuang untuk mewujudkan. Namun, dia berakhir dengan bahwa dia harus tetap kompromi dengan lingkungan kulturnya. Jadi ini adalah sebuah narasi perjuangan yang indah, menyedihkan, tapi juga memberikan inspirasi yang luar biasa. Bagi seorang seperti saya, yang kadang-kadang saya juga sering menulis apa yang saya pikirkan, seorang Kartini betul-betul sebuah sosok contoh yang betul-betul mengagumkan. Buat orang Indonesia, barangkali dia hanya dirayakan sebagai suatu simbol persamaan hak perempuan. Dan kadang-kadang bahkan diredusir dengan kita melakukan seremoni menggunakan baju Kartini. Namun, sebetulnya itu juga menimbulkan suatu makna yang dalam bagi banyak anak-anak perempuan di Indonesia. Paling tidak kalau generasi saya, dulu dari kecil kita tahu bahwa memperingati hari Kartini. Sehingga paling tidak menancap bahwa, oh perempuan itu ternyata masih memiliki suatu pekerjaan rumah. Atau tidak hanya perempuan, masyarakat masih memiliki pekerjaan bagaimana perbedaan gender itu tidak berarti harus bahwa mereka memiliki masa depan yang terbatas. Bahwa kalau kamu dilahirkan sebagai perempuan, berarti kamu destinasi hidupnya itu hanya terbatas. Karena kamu nanti hanya akan menjadi seorang istri, ibu dari anak-anak, dan ya di domestik saja, di rumah saja. Padahal banyak sekali perempuan yang memiliki potensi yang luar biasa.